Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dinilai sosok yang tepat untuk menjadi Presiden Indonesia selanjutnya. Alasannya Erlangga selama ini tidak terkait dengan stigmatisasi politik yang ada saat ini, seperti cebom atau kampret. Koordinator Nasional Sahabat Erlangga Deden Asih mengatakan, Golkar merupakan partai moderat yang berdiri di atas semua suku agama dan golongan. Deden pun ingin menyudahi stigma tersebut karena tidak mengandung nilai yang bermartabat dalam politik. Ia menyatakan pihaknya sejauh ini fokus mensosialisasikan sosok Erlangga ke berbagai lapisan masyarakat. Selain itu menjauhkan narasi-narasi dan stigma tersebut dari masyarakat, sehingga harapannya terhindar dari polarisasi itu. Ada pun strategi yang digunakan untuk menghindari hal tersebut. Deden menjelaskan bahwa Erlangga sosok yang akan mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.